Selanjutnya adalah momento perayaan Imlek atau Tahun Baru China dengan Siok Linja Air 2023 menjadi inspirasi bagi seorang ibu rumah tangga di Bandung Barat berkreasi membuat Lampion karakter unik. Meski masih terkendala modal dan pemasaran, namun tak menyurutkan semangatnya untuk tetap bangkit demi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Inilah Lampion dengan beragam jenis karakter tokoh kartun, serta nuansa Imlek dengan khas warna merah. Karya Iis Hernawati, seorang ibu rumah tangga di kampung Cibukur, desa Gunung Masigit, kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Perayaan Imlek dengan Siok Linji Air yang bermakna sebagai tanda keberuntungan bagi masyarakat tahun ini, menjadi keberuntungan tersendiri bagi Iis Hernawati. Pada momen Imlek kali ini, banyak warga, khususnya keturunan Tionghoa, memesan Lampion buatannya. Sebulan terakhir, Lampion buatan Iis sudah laku terjual sekitar 50 buah atau meningkat 50% dari biasanya. Meski terfokus untuk memproduksi Lampion karakter, namun Iis juga melayani pemesanan Lampion nuansa Imlek berwarna merah. Saya mau mencari lampu karakter Lampion, terus bagus-bagus dan lucu-lucu gitu. Jadi saya tertarik dengan bermacam-macam karaturnya, harganya terjangkau, bagian barangnya bagus, kualitasnya terbagus juga. Saya kan suka ketokok kartun, suka sama kerajinan palanel, ya dipadukan aja buatin lampu. Waktu itu cuma buat satu, kelihatan lucu, ya jadi bikin banyak. Lampion unik buatan Iis ini dibanderol mulai Rp80.000 hingga Rp150.000 per buah. Tergantung tingkat kesulitan pembuatannya dan bahan dudukan yang digunakan. Meski masih terkendala modal dan pemasaran, namun tak menyurutkan semangat Iis untuk tetap bangkit demi pemulihan ekonomi di masa pandemi. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, Ainyus melaporkan. Terima kasih sudah menonton!